Berita duka datang dari Super Junior Ayah salah satu member Super Junior, Lee Hyukje, atau akrab di Sapaan Hyuk, meninggal dunia pada hari Sabtu waktu setempat. Kabar duka tersebut secara resmi diumumkan melalui agensi Super Junior, Label SJ. Halo semuanya, ini Label SJ. Dengan sangat sedih, kami menginformasikan tentang meninggalnya ayah Anhyuk. Seperti yang telah diputuskan oleh pihak keluarga, pemakaman akan diadakan secara pribadi dengan kerabat dan kenalan dekat saja. Karena berita yang sangat mendadak, Anhyuk tidak dapat berpartisipasi dalam konser Super Junior World Tour Super Show 9 Road in Manila yang dijadwalkan pada hari ini. Kami sedang mendiskusikan masalah konser secara internal, dan akan memberikan panduan tambahan sesegera mungkin. Kami memohon maaf atas pemberitahuan yang mendadak, dan kami sangat menghargai pengertian kalian selama ini. Demi keamanan semua, kami dengan sopan menolak setiap kunjungan dan pemberian bunga, dan meminta pengertian kalian semua untuk memberikan Anhyuk privasi dan waktu berkabung. Semoga beliau beristirahat dengan damai. Label SJ Anhyuk yang sejatinya akan mengadakan konser Super Show 9 di Manila pada 6 Agustus ini bersama para member, langsung membetalkan rangkaian jadwal perjalanannya. Seperti yang telah diputuskan oleh keluarga, pemakaman ayah Anhyuk akan diadakan secara pribadi dengan kerabat dan kenalan terdekat. Demi keamanan untuk semuanya, agensi dengan hormat menolak setiap kunjungan dan pemberian bunga duka untuk ayah Anhyuk. Pihak label saat ini sedang mendiskusikan kelanjutan konser dan akan segera memberikan informasi. Anhyuk terkenal sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Ia bahkan membintangi reality show berjudul Mr. House Husband yang tayang di stasiun televisi Korea Selatan KBS pada April 2022 lalu. Dalam reality show tersebut, tampak kedekatan antara Anhyuk dan mendiang ayahnya, Lee Kang Hyun. Berita ini juga sontak melejutkan para fans. Ucapan Bella Sungkawa pun banyak dikirimkan fans melalui laman media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!